Kisah ini diceritakan oleh Dr. Abdurrahman As-Sumait dalam talk show-nya di TV Al-Majj Al-Faduhiya. Sebuah kisah seorang sultan yang kuat dari negeri Chad. Dr. Abdurrahman berkata, Sultan ini sangat memenci Arab, juga Muslimin. Orang-orang Islam di sana menjauhinya karena takut disiksa olehnya dan sering terdengar pembunuhan-pembunuhan Muslimin karena kekejamannya. Maka kami datang ke sana dan membagikan makanan berbuka puasa rombadun untuk orang-orang Muslim. Dan kabar itu cepat datang padanya. Ia bertanya-tanya, mengapa mereka membagikan makanan? Dikatakan padanya, karena mereka adalah saudaranya dan mereka semua adalah orang Islam. Apakah si pendonesi melihat ini semua? Tidak, wahai sultan. Maka sang sultan pun terkesima. Setelah lewat dua bulan, mereka memberikan hewan-hewan kurban. Sultan bertanya lagi dengan pertanyaannya yang sama. Dan dijawab dengan jawaban yang sama pula. Saat kami menemuinya, kami sedikit membicarakan Islam padanya. Dan kami memintanya agar tidak melakukan pembunuhan. Kami pun membacakan hadis Nabi SAW yang berbunyi, hancurnya dunia seluruhnya itu lebih ringan daripada setetes darah yang tumpah tanpa hak. Ia pun mendengarkan kami dan memberikan kami tanah seluas 8.000 meter dan berkata pada kami, Bangunlah sebuah masjid di sini. Kodurullah, datanglah pemuda-pemuda Kristen ke tempat itu dan mencabut saluran-saluran air kaum muslimin. Karena kemarahannya, kepada sultan yang memberikan tanah untuk dibangun masjid. Kami pun mengeluarkan uang kami sendiri untuk biaya perbaikannya. Setelah sultan tahu akan kejadian ini, ia sangat marah kepada pemuda-pemuda Kristen itu. Ia pun memperkuat penjagaan bangunan itu sampai selesai. Hingga selesailah pembangunan itu. Dan Islam pun mulai tersebar sedikit demi sedikit. Si pendonasi adalah Sayyidah Musina dari kota Holij. Kami memberitahunya akan susah dan sulitnya untuk mendatangkannya ke sini. Sultan pun yang memberitahu kami bahwa ia akan datang ke Holij. Dan kami pun bisa berjumpa padanya. Sang sultan masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Aziz. Ia bersumpah tidak akan tidur pada malam ini sebelum dapat bisa menghafal surat Al-Fatiha. Dan diutuslah seorang lelaki untuk membimbingnya sampai ia hafal. Saat subuh tiba, ia pun sholat subuh. Kemudian ia berkata, Aku tidak akan tidur malam ini sebelum menghafal surat Al-Ikhlas. Ia pun dapat penghafalnya. Keesokan harinya, ia berangkat pergi umrah dan bertemu para tokoh Saudi. Ia pun sangat senang. Ia pulang ke negerinya dengan suka cita. Semua orang menyebutnya dengan gembira. Banyak orang berdatangan kepadanya walau dari jauh. Ia dapat mengislamkan beberapa ribu orang. Delapan di antaranya adalah para sultan. Dan setiap sultan mengislamkan sekurang-kurangnya 200 orang. Allahah. Ya ayuhal hazin, aminu, arca'u, waasjudu, wa abudu, rambu, rambakum, wafعلu, khair, larenlekim, tufelixu. Wajahilu, fi Allah, haqq, jahadih, huwajitabakum, oftentimesu, wama gajal, alaykum, fi ddini, hr собственно. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير hiduplah seorang pemuda yang sangat giat menuntut ilmu bernama Zabit bin Nu'man tetapi ia juga seorang yang miskin suatu hari ia keluar rumahnya karena sangat lapar ia mencari sesuatu yang bisa ia makan tetapi naas ia tak jua menemukan makanan hingga ia tiba di sebuah kebun yang berada di ujung jalan yang dipenuhi dengan pohon apel salah satu dahannya menjuntai kepadanya maka terbesit dalam benaknya untuk memakannya ia pun mengeluarkan tangannya ke apel itu lalu memakannya setengah lalu ia pun minum dari air sungai yang berada di sebelah kebun lalu ia tersadar akan kelalaiannya karena rasa laparnya seraya berkata celaka kamu Ibnu Nu'man bagaimana mungkin kamu dapat memakan apel tanpa meminta izin ia pun bersumpah akan mendatangi rumah si pemilik kebun tersebut dan meminta keikhlasannya ia menanyai orang-orang hingga tibalah ia di rumah si pemilik kebun tersebut ia mengetuk pintu lalu sang pemilik kebun pun keluar dan bertanya padanya akan kedatangannya tersebut kemudian Sabit berkata baru saja aku memasuki kebunmu dan aku mengambil apel ini lalu aku makan setengahnya lalu aku tersadar bahwa apel ini bukan milikku maka aku meminta keikhlasan darimu dan memaafkanku atas kelalaianku ini demi Allah aku tidak sudi selamanya bahkan aku akan menuntutmu di akhirat kelak jawab si pemilik pemuda itu seketika menangis ia terus berusaha agar si pemilik memaafkannya tetapi si pemilik justru bertambah marah hingga dia meninggalkannya dan pergi begitu saja sedang si pemuda terus mengejarnya hingga ia masuk ke dalam rumahnya si pemuda pun terus menunggu si pemilik keluar hingga tibalah waktu asar saat si pemilik keluar ia mendapati bahwa pemuda itu masih terus menangis sampai air matanya membasahi janggutnya seraya berkata wahai tuan aku bersedia untuk bekerja menjadi petani di kebun ini tanpa digaji meskipun selama hidupku ini dengan syarat engkau mau memaafkanku wahai pemuda aku akan memaafkanmu dengan satu syarat yaitu kamu bersedia untuk menikahi putriku jawab si pemilik si pemuda pun terdiam ia terheran lalu berkata menikahi putrimu kemudian pemilik kebun itu berkata putriku buta bisu dan tuli sejak lama aku sudah mencarikannya suami tetapi aku belum dapat menemui seseorang yang cocok dengannya yang mampu menerimanya apa adanya si pemuda pun terdiam lagi lalu ia berfikir bagaimana ia dapat menikahi seorang wanita dengan keadaan yang seperti itu terlebih ia masih dalam usia muda bagaimana istrinya nanti akan bersamanya sabit bin no'man pun berfikir keras lalu ia berfikir bahwa musibah ini masih lebih ringan daripada musibah yang akan ia dapatkan kelak di akhirat lalu ia pun berkata baik aku terima tawaran itu aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu melindungi kami pemilik kebun itu pun berkata baik aku tunggu kedatanganmu hari kamis untuk acara walimahnya dan aku yang akan menanggung semuanya hari kamis pun tiba dan datanglah si pemuda dengan perasaan yang sedih dia bertanya-tanya bagaimana bisa aku menikahi seorang wanita yang buta bisu lagi tuli ia pun bertawakal kepada Allah seraya berkata la haulawala kuatai ila bila saat acara selesai si pemilik pun mempersilahkan si pemuda itu untuk memasuki kamar putrinya ia pun sampai memegang tangan si pemuda tersebut dan membawanya hingga duduk di dalam kamar putrinya saat mereka membuka pintu terlihatlah seorang wanita muda di dalamnya dan berkata kepada si pemuda Assalamualaikum sabit pun terdiam sejenak seakan-akan beda dari langit turun di depan matanya ia tidak bisa membenarkan apa yang ada di pikirannya mengapa ayahnya berkata seperti itu si wanita pun mengetahui apa yang sedang dipikirkan sang pemuda lalu ia menghampirnya dan menjabat tangannya lalu ia mencium tangannya kemudian wanita itu berkata kepadanya tentang apa yang pernah ayahnya katakan benar aku buta karena aku tidak pernah melihat apa yang diharamkan Allah benar aku tuli karena aku tidak mendengar apa yang diharamkan Allah benar aku bisu karena aku tidak pernah mengatakan apa yang diharamkan Allah aku putri ayahku satu-satunya dan ia tidak mau menikahiku kecuali dengan seseorang yang sangat bertakwa yang berilmu dan juga soleh saat engkau datang kepada ayahku hanya untuk sebuah apel ayahku berkata sesungguhnya orang yang takut kepada Allah karena sebuah apel akan lebih takut kepada Allah karena istrinya setahun berlalu maka lahirlah dari rahim wanita itu seorang laki-laki yang menjadi pemimpin umat ini ia adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man Imam Mazhabiqih yang masyur وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Diceritakan ada sebuah desa yang terkenal dengan masyarakatnya yang pelit padahal mereka semua memiliki banyak harta dan tanah lahirlah seorang anak bernama Nash'ad dari orang tua yang terbilang miskin saat ia berumur 10 tahun ia menjadi anak yang pintar lagi hafal Al-Quran tetapi saat itu pula ayahnya meninggalkannya pamannya enggan untuk mengurusnya walaupun ia seorang yang kaya begitu juga dengan masyarakat desa sang ibu pun terpaksa membawanya untuk pergi kepada saudara-saudaranya di kota di kota, Nash'ad bersekolah serta melanjutkan pendidikannya hingga menjadi orang yang sukses lagi taat beragama ia bekerja bersama paman-pamannya dalam sebuah perusahaan hingga akhirnya ia pun menjadi seorang yang kaya raya suatu hari, Nash'ad mendengar bahwa kabar para penghuni desa tempat ia dilahirkan ingin membangun sebuah masjid yang mana mereka mendapatkan subsidi tanah dari pemerintah Nash'ad pun mengetahui bahwa penghuni desa tersebut sangat pelit sampai-sampai 6 bulan pun telah berlalu dan tak sepeser pun terkumpul untuk biaya pembangunan ia pun pergi dengan sebuah mobil mewah ke tempat yang akan dibangun masjid itu tak satupun orang yang mengenalinya ia memberikan sumbangan yang sangat banyak hingga menutupi setengah dari biaya pembangunan orang-orang pun menyebutnya dan menanyakan namanya akan tetapi ia langsung pergi dan memberitahu bahwa ia akan datang kembali setelah 2 bulan untuk melihat sampai mana proses pembangunannya 2 bulan berlalu dan Nash'ad pun mendapati bangunan sudah mulai berdiri ia pun memberikan sumbangan lagi tanpa meminta apapun dari mereka kecuali doa 1 bulan kemudian Nash'ad pun kembali lagi dan melihat bahwa bangunan itu telah selesai orang-orang memintanya agar menerima jamuan dari mereka tetapi ia pun masih menolaknya dengan sopan dan memberitahu mereka bahwa ia harus pergi ke Amerika karena perusahaannya membutuhkan tenaga kerja tambahan sebanyak 500 orang yang ia akan ambil dari orang-orang desa sebelah masyarakat pun bergembira lalu mereka bertanya padanya mengapa kamu tidak mengambil dari orang-orang desa disini ia pun menjawab baik, boleh saja sebagai hadiah karena sudah membangun masjid ini Nash'ad pun meminta mereka untuk menyiapkan pasportnya masing-masing secepatnya dan memintanya juga untuk menaruh sedikit uang di dalam pasportnya untuk keperluan administrasi ia sendiri yang akan menanggung biaya tiket, visa, tempat tinggal, hingga gaji-gaji mereka maka para masyarakat pun berlomba-lomba untuk itu sehingga dalam 24 jam 500 pasport dan uangnya sudah tersiapkan Nash'ad pun merasa heran dan berkata pada dirinya kalian semua mengaku miskin saat ada pembangunan masjid sampai-sampai tas ataupun batu tertanam dalam 6 bulan tetapi sekarang kalian rela mengeluarkan uang sebesar ini sesudah Nash'ad mengambil uang-uang itu ia memberitahu mereka bahwa ia akan menyelesaikan urusannya setelah 2 minggu Nash'ad mengirim pasport mereka yang sudah jadi ke alamat masjid mereka menunggu kedatangan sampai sebulan tetapi Nash'ad tidak juga datang setelah 2 bulan masyarakat desa dikejutkan akan kedatangan ibunya Nash'ad yang mana mereka masih mengenalinya saat mereka melihatnya turun dari mobil mewah mengenakan pakaian yang sama mewahnya rasa malu pun timbul di dada mereka masyarakat pun menanyai kabar anaknya dan ia pun menjawab bahwa anaknya akan datang sebentar lagi bersama pamannya satu jam berlalu Nash'ad pun tiba bersama pamannya dengan mobil baru saat mereka melihatnya mereka pun sangat terkejut dan terheran sebelum salah seorang dari mereka berbicara Nash'ad membuka kopernya dan berkata pada mereka ini adalah uang-uang kalian yang mana kalian dahulu enggan memberikannya untuk membantu ibu ini dan anaknya yang telah yatim walau sedikit seakan-akan kalian tidak pernah mendengar hadis nabi SAW orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah bahkan kebakilan kalian tidak cukup sampai di sini dengan Allah pun kalian bakil sampai kalian enggan bersedekah untuk pembangunan masjid ini padahal kalian sangat butuh dengan masjid ini sampai sekarang aku masih bingung apa gunanya dengan kalian menyembunyikan harta-harta kalian kalian tidak mau memakainya di dunia dan tidak juga kalian bawa mati ambillah uang ini mungkin kalian membutuhkannya sekarang maka masyarakat desa pun meminta maaf kepada Nash'ad sejak saat itu mereka mengumpulkan uang guna membantu orang-orang yang sedang kesusahan mereka juga meminta Nash'ad agar mau tinggal kembali bersama mereka hingga ia dapat melihat sendiri ketulusan hati mereka saat Nash'ad melihat ketulusan mereka ia dan pamannya mengambil para pemuda yang belum bekerja untuk dipekerjakan di perusahaannya juga membantu orang-orang miskin para janda dan siapapun yang membutuhkan pertolongan selamat menikmati 113. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 16. Terima kasih.